Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya disini ya Kali ini kita akan menawas tentang informasi pendaftaran UTPK SPMPTN untuk tahun 2020 ini ya Nah, kali ini kita akan lihat alur pendaftaran UTPKnya dulu ya Oke, disini teman-teman ya Kita lihat ada beberapa tahap yang harus teman-teman ikuti untuk mendaftarnya ya Yang pertama, teman-teman harus mendaftar UTPK melalui portal SSO yang resmi ya Dari LTMPT itu teman-teman Jadi teman-teman nanti harus mendaftar disini Nanti kita akan ikuti cara pendaftarannya ya Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share juga channel ini Karena akan banyak informasi tentang UTPK SPMPTN dan lain-lainnya di channel ini Selanjutnya teman-teman mendaftar disitu Sekaligus teman-teman memilih pusat UTPK teman-teman dimana ya Nah, misalnya teman-teman di daerah mana tinggalnya Demi selingnya disitu boleh teman-teman letakkan Teman-teman letakkan dimana tes teman-teman itu Misalnya teman-teman di Aceh Teman-teman cari universitas yang di Aceh gitu Lalu setelah yang memilih tempat UTPKnya Lalu teman-teman melakukan pembayaran melalui bank mitra yang disediakan oleh LTMPT Jika peserta KIP memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah Dan ada flag bebas biaya di UTPK Nanti dia ada bendera atau flag ya Seperti bendera Teman-teman itu bisa mendaftar di UTPK secara gratis Ataupun teman-teman berbayar ya Jika teman-teman punya bendera Nanti dia akan gratis untuk mendaftar di UTPK tahun 2020 ini ya Setelah itu teman-teman Setelah membayar Jika teman-teman membayar Jika sudah mendaftar seperti membayar itu Lalu teman-teman akan mendapatkan nomor peserta yang akan teman-teman dapatkan disitu Sebagai nanti teman-teman ujian akan membawa nomor ini gitu ya Nah setelah itu Teman-teman akan mendaftar untuk SBMPTNnya ya Tadi itu untuk ETBKnya Sekarang untuk SBMPTNnya Untuk memilih jurusannya gitu Yang pertama Teman-teman setelah mendaftar UTBK Peserta dapat mendaftar SBMPTN Nah setelah teman-teman mendaftar UTBK Baru teman-teman mendapatkan bisa mendaftar SBMPTN ya Nah setelah itu Kamu memilih program studi yang ingin kamu tuju Ya pelihan prodi tidak boleh lintas PTN ya SB, SN tidak boleh lintas PTN gitu Tidak boleh lintas jurusan ya Nah pilihan yang satu prodi anggota SNSB ini Itu bisa juga teman-teman Teman-teman tinggal cek aja disini gitu Lalu setelah itu teman-teman mengupload portfolio Apabila teman-teman membutuhkan portfolio seperti Olahraga, seni dan semacamnya yang membutuhkan portfolio ya Jika teman-teman bingung dengan portfolio nya bisa mecek video saya yang ada di bawah nanti saya tarakan juga ya Oke setelah itu teman-teman melakukan konfirmasi simpan permanen setelah melakukan berbagai macam disitu ya Baik mengisi prodi dan mengisi portfolio Kalau data kan teman-teman semalam udah mengisi melengkapi data ya Jadi tidak perlu lagi melengkapi simpan permanen data Tapi mempersimpan permanen untuk mendaftar PTN nya dan memilihnya Lalu mengupload portfolio nya Lalu teman-teman melakukan simpan permanen Nah setelah ini semua komplit Teman-teman baru simpan permanen dan dapat mengunduh kartu peserta SBMPTN dan UTBK SBMPTN ini Dan untuk dibawa ke teman-teman membawa ke ujian nantinya ya Oke selanjutnya teman-teman ini ada persyaratan jurusan SMTA untuk program studi PTN ya Nah disini ada SMA yaitu IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan atau Teologi gitu Dan untuk MA ada IPA, IPS, Bahasa, dan Agama Dan di SMK ada jurusan yang didasarkan pada 49 program studi keahlian Sesuai dengan peraturan Dirjen Dikdesmen nomor 06 tahun 2018 ya Dan selanjutnya ada paket C yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Nah dan disini ada catatannya Lihat persyaratan di tujuan PTN yang diterapkan pada sistem pendaftaran di tahun ini teman-teman ya Kurang lebih begitu Nah slide selanjutnya Teman-teman akan mempunyai materi UTBK atau yang akan diteskan pada UTBK tahun ini Yang pertama ada TPS mengukur kemampuan kognitif Yang dianggap penting untuk keberhasilan sekolah formal khususnya pendidikan tinggi Lalu setelah itu ada dalam TPS ini akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kognitif, dan pengetahuan pemahaman umum, serta kemampuan memahami sebuah bacaan Nah gitu teman-teman ya Setelah itu ada kemampuan kuantitatif untuk mencakup pengetahuan dan penguasaan Penguasaan matematika dasar ya Jadi teman-teman harus juga berlatih matematika disini Nah di soal TPS Sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris Nah tentunya teman-teman harus belajar juga bahasa Inggris tentunya ya Disini ada persyarat apanya Tesnya yaitu Karena disini ya teman-teman Ada tesnya dalam bahasa Inggrisnya Oke Jadi teman-teman harus berlatih bahasa Inggris juga ya Oke sampai jumpa di video berikutnya Jadi kurang lebih itu dulu Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share video ini Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh